Halo semuanya, salam genjur-genjur Hari ini, di video kali ini, aku mau ngebahasin tentang pengalamanku dulu waktu kerja di call center di Ikebukuro Kalian yang pernah ke Jepang atau lagi tinggal di Jepang, pasti tau Ikebukuro dimana Di sekitar daerah Tokio situ Jadi di daerah Ikebukuro itu banyak banget call center Nah, untuk kalian yang gak tau call center itu kerjaannya ngapain Itu jadinya gini Dulu waktu aku pertama kali kerja di call center Aku juga gak tau call center itu sebenarnya apaan Jadi ternyatanya call center itu Jadi misalnya, kok agak susah ya jelasin Ada perusahaan A dan ini call centernya Jadi perusahaan A itu minta tolong ke call centernya Untuk ngangkat telpon mereka Jadi kita yang di call center itu kita kayak pura-pura Jadi orang yang kerja di perusahaan A ini Jadi kita kalau ngangkat telpon, kita bilang kayak misalnya Halo, ini perusahaan A gitu Apa yang bisa dibantu gitu Nah, kenapa mereka ada sistem kayak gini itu Biar kayak telpon, kalau ada customer yang telpon ke perusahaan A Tapi gak diangkat, nanti kan gak enak kirain kok Kok gak diangkat sih? Jadi kita yang harus ngangkat Dan kalau misalnya hari libur itu juga telponnya ke kita Biar gak ada telpon yang terpukus Terpukus, tergak, keangkat Ya, semacam gitulah Nah, sekarang aku mau cerita tentang pengalamanku disitu Waktu aku kerja di call center Itu banyak banget telpon yang aneh gitu Mereka telponnya itu Kenapa untuk ini? Hanya untuk ini mereka harus telpon Gitu, perasaannya itu seperti itu Oke Nah, cerita pertama Itu Waktu aku ngangkat Itu aku pura-pura jadi perusahaan Kayak yang jualan makanan Kayak semacam Indo food gitu ya Tapi perusahaan Jepang Bukan Indo food tapi Terus Kira-kira kayak gini lah Halo, selamat siang Apakah ada yang bisa dibantu? Halo Iya, saya ada pertanyaan Nah Saya itu kan Ada beli minyak Tapi Saya lupa Saya beli minyak Udah lama Sampai Sekarang tuh Minyaknya itu udah keadaan luar sah Itu Apakah masih boleh dipakai ya? Oh, sudah keadaan luar sah ya Ibu? Oh, maaf Tapi kita Kami tidak bisa merekomendasikan Ibu Untuk memakai minyak itu Karena sudah keadaan luar sah Jadi kualitasnya Tidak terjamin Ya Jadi Artinya Harus dibuang dong Tapi kan Sayang banget Masa gak boleh dipakai? Masa gak bisa sih? Ya Maaf Ibu Memang Kita Bukannya bilang tidak bisa Tapi Kita tidak merekomendasikan Untuk memakai minyak itu Tapi Kok Sayang banget ya Harus dibuang Ya udah deh Sudah deh Terima kasih ya Iya Terima kasih Teleponnya ada yang kayak gitu Cuman untuk nanya Kalau minyaknya udah keadaan luar sah itu Masih boleh dipakai enggak? Kalau di Indonesia Kira-kira gimana ya? Ada enggak ya yang telpon kayak gitu? Waktu itu Sampai Kita yang di kantor itu Mikir kayak Astaga Kalau mau dipakai yaudah Dipakai Nggak usah tanya Ya kalau Kada luar sah dipakai Ya udah Salah sendiri Kalau sakit perut kan Nggak Ngapain Mesti Tanya kita Sampai bilang kayak Aduh kan sayang banget Dibuang Masa gak boleh dipakai? Dan waktu itu Itu telponnya dari Nenek Nenek Yang sekitar umuran Mungkin 70 tahunan Dari suaranya gitu ya Cerita berikutnya Adalah tentang Kayak Ya juga tentang Tentang dari Telepon dari perusahaan makanan Ibu-ibu yang menelpon Perusahaan Makanan Gitu Kayak Ya semacam Indo food juga gitu lah Dan dia itu ada Beli tepung Terus dia nanyain Tentang tepungnya Tentang tepungnya Jadi kira-kira Seperti ini Halo Terima kasih telah menelpon Apakah ada yang bisa dibantu? Halo Saya itu ada beli tepung terigu Cuman di dalam paketnya itu Kayak ada bola-bola kecil gitu Bola-bola warna putih dari tepung Tepungnya itu kayak jadi bola-bola Gak tahu kenapa Oh begitu ya Maaf Ibu Maaf kita telah Membuat salah Jadi di dalam tepung terigunya itu Ada bola-bola putih gitu ya Ya sudah nanti Kita balikin uang ibu ya Oh Oh iya Saya lupa Kemarin itu Saya mau buat Gyoza Jadi tepung terigunya itu Saya buat jadi bola-bola Untuk kulitnya Gyoza Saya lupa Maaf ya Ya makasih Jadi Waktu itu beneran ada telpon kayak gitu Kita yang ngangkat telpon sampai Mau ketawa tapi nahan dulu Terus pas ditutup telponnya Kita baru ketawa ngaka Kayak Apaan sih ibu tuh Ternyata dia sendiri yang buat Bola-bola itu Jadi Di perusahaan kita itu Kita Kalau Kayak ada Hal kayak gitu Kita harus minta maaf Karena kayak Dianggap itu salah kita Salah perusahaan Kayak Kok di dalam tepung terigunya itu ada yang Aneh Hal aneh gitu ya Kalau Di makanannya Ada yang hal aneh Pokoknya semuanya itu salah kita Dan kita harus bayar Uangnya kembali Ke orang Ke customer itu Terus ada Kejadian satu lagi Yang aku mau ceritain Itu Jadi ada Ibu-ibu Yang telpon Dia itu marah-marah Di telponnya Aku gak tau sih Kenapa dia marah-marah Tapi ini Temenku yang ceritain Dia pernah ngangkat Telepon kayak gini Nah temenku yang kerja itu Dia orang Orang asing Bukan orang Jepang Jadi namanya juga Bukan nama Jepang Dan ibu itu Marah-marah 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 Terus Terus habis gitu kan ditanyain Kamu namanya siapa gitu Ya Aku buat Senariolah Kira-kira seperti ini Kalian itu gimana ya Kerjanya itu gak pecus Tau gak sih Kamu itu namanya siapa sih Oh Iya Maaf ibu Nama saya Karolin Oh Kamu bukan orang Jepang Aduh Saya kira orang Jepang Saya kira orang Jepang loh kok Bahasa Jepangnya kok hebat banget sih Kok Pinter banget Oh Iya Saya bukan orang Jepang Terima kasih ibu Wah Hebat ya Emang dari mana sih Jadi Jadi Habis ibu itu marah-marah Karena dia Apa Nyadar kalau Dia itu ngomongnya bukan sama orang Jepang Dia jadi Lupa tentang marahnya Terus Malah nanyain Loh kamu dari mana Kamu kok Bisa sih bahasa Jepang Bahasa Jepangmu kok Pinter banget Gitu Kita benar-benar dapat Banyak telpon yang Aneh-aneh Di waktu aku kerja Di call center itu Sekarang aku udah gak kerja Di situ lagi Karena Aku merasa Takut Dimarahin Customer Ya Oh iya Terus aku ada Satu cerita lagi Tapi ini bukan Waktu aku kerja Di call center sih Ini waktu aku dulu Pas SMA Aku pernah part time Di MACD Di Jepang Sini Dan Ini aku dengernya Dari temenku sih Yang juga kerja bareng Dia bilang Ada Customer Yang Seperti ini Ordernya Irashaimase Ohaya gozaimasu Eto Hamburger Hitsutsu Gudasai Ah Temu Hamburger Ni Retas To Niku To Cheese To Kecap Master To Pikus W Ireti Kudasai Dia Minta Burger Tapi Minta Tolong Tolong Diisikan Lettuce Daging Keju Semua yang Udah ada Di dalam hamburger itu Harusnya kan udah Nggak Nggak usah Dikasih tau kan Tolong masukin Ini Dan Ternyata Dia Maunya Seperti Ini Aku itu Nggak Mau Rotinya Aku itu Cuman Mau Daging Selada Keju Tomat Dan Semuanya Itu Tapi Aku Nggak Mau Rotinya Karena Aku itu Alergi Roti Cikete Ternyata Dia Ternyata Dia itu Nggak mau Rotinya Cuman Mau Semua Isi-isi Itu Tapi Nggak mau Rotinya Ngapain Dia bilang Tolong Dimasukin Ini Ini Kan Orang Kan Pikir Memang Udah Di dalam Hamburgernya Ada Itu Ngapain Dia Kasih Tau Lagi Daripada Ngomong Kayak gitu Mendingan Ngomong Aku mau Hamburger Tapi Tanpa Rotinya Isinya Semuanya Mau Tapi Nggak Mau Rotinya Karena Saya Alergi Masa Ngomongnya Kayak Gitu Kadang Orang Jepang Itu Benar Benar Buat Ribet Padahal Bisa Ngomongnya Kayak Gini Yang Lebih Gampang Lebih Simple Eh Malah Di Balik Oke Video Hari Ini Sampai Sini Dulu Semoga Kalian Suka Sama Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dadaa Aku Lupa Dulu Waktu Kerja Di Call Center Cara Ngomong Kita Itu Kita Ada Training Dan Kita Dikasih Tahu Kalau Ngomong Itu Harus Ada Naik Torun Naik Torun Jadi Bukan Datar Harus Ada Jadi Kalau Misalnya Kita Kalau Mengangkat Telepon Kita Harus Bilang Terima Kasih Ini Perusahaan Apa Apa Gitu Jadi Kita Cara Ngomong Nya Kayak Ini Odenwa Arigatou Gosaimus Kocira Marumaru Gaisa Gosaimus Kalau Ngomong Oh Begitu Ya Biasanya Kalau Bahasa Jepang Normal Itu So Desuka Gitu Tapi Kalau Di call center Kita Disuruh Pakai Bahasa Yang Lebih Formal Satu Langkah Lagi Jadi Kita Ngomong Ya Sayo De Gosaimus Ka Odenwa Arigatou Gosaimus Pokoknya Ada Nay Nay Gitu Dan Satu Lagi Kalau Kita Minta Maaf Biasanya Kan Bahasa Jepang Maaf Itu Gomen Nasai Ato Moshyake Gosaimus Gitu Kita Ngomongnya Kayak Gini Gomewaku Oka Kishite Tai Moshyake Gosaimus Kita Diajarin Kayak Karena Ekspresi Kita Itu Gak Kelihatan Makanya Ekspresi Kita Harus Terlihat Dari Suara Dan Nada Kita Gitu Jadi Kayak Harus Ngomongnya Agak Merasa Memang Bersalah Gitu Ya Moshyake Gosaimus Kayak Gitu Dan Artinya Kurang Lebih Kayak Gomewaku Oka Kishite Kita Telah Membuat Masalah Bagi Anda Moshyake Gosaimus Mohon Maaf Sebesar-besarnya Semacam Gitu Oke Thank you And Sampai Minggu Depan Kalau Aku Upload Video Lagi Dan Jangan Lupa Follow Instagram Ku Ya